Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menghapus akun YouTube tanpa menghapus akun Googlenya. Nah, buat kalian yang memiliki akun YouTube dan tidak ingin digunakan lagi, maka kalian bisa menghapus untuk layanannya ini. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Kalian harus menggunakannya melalui aplikasi Chrome. Ya, seperti ini aplikasi Chrome. Kemudian setelah itu, kalian login dengan akun Google kalian yang terhubung ke akun YouTube yang akan dihapus. Setelah login, kemudian kita klik ikon yang di atas ini. Untuk contoh, akun YouTube yang ada di akun Google ini akan saya nonaktifkan atau saya hapus untuk layanannya. Ya, kemudian di sini sekarang kita pilih kelola akun Google Anda. Berikutnya setelah itu, kita pilih data dan privasi. Kemudian scroll ke bawah. Dan berikutnya kita cari menghapus layanan Google. Nah, ini dia menghapus layanan Google. Kita pilih. Kemudian masukkan untuk password dari akun Google kalian. Setelah itu, pilih berikutnya. Nah, berikutnya di sini akan ditampilkan untuk akun YouTube kalian. Dan di sini ada untuk video yang di upload ya. Karena untuk akun ini tidak ada videonya, maka di sini 0. Lalu kita pilih saja di sini hapus. Kemudian masukkan lagi untuk password akun Google kalian. Lalu pilih berikutnya. Oke, setelah itu di sini ada pilihan. Kemudian kita checklist. Lalu pilih hapus konten saya. Dengan melakukan ini, berarti kalian sudah setuju semua video yang sudah kalian upload di YouTube akan terhapus secara permanen. Setelah itu, pilih hapus konten saya. Kemudian untuk konfirmasi penghapusan, silakan masukkan untuk alamat akun Google kalian. Ya, jika sudah dimasukkan, lalu pilih hapus konten saya. Nah, sekarang untuk akun YouTube kalian sudah terhapus secara permanen. Dan semua video yang sudah di upload akan hilang. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk menghapus akun YouTube tanpa menghapus akun Googlenya. Dan dengan cara ini, kalian bisa membuat akun YouTube baru dengan menggunakan akun Google yang sama. Ya, mungkin selesai untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!